Assalamualaikum Bunda kali ini saya mau berbagi resep cara membuat lompia sayur beserta saus tauco nya yang rasanya itu enak sekali dan cocok sekali untuk ide usaha dan lompia ini pernah viral di Surabaya nah bunda langsung aja yuk saksikan video saya cara membuat lompia sayurnya hingga selesai bahan-bahan yang saya siapkan untuk membuat isian lompia ini saya siapkan 250 gram tauke dan 350 gram wortel yang sudah saya iris memanjang kecil-kecil kayak gini kemudian ini saya siapkan 2 batang daun pre yang sudah saya potong kecil-kecil saya siapkan juga ini 2 butir telur gula 1,5 sendok makan garam 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk ini 1 sendok teh dan ini merica bubuk saya siapkan 1,5 sendok teh dan ini ada bawang putih dan bawang merah yang sudah saya cincang halus atau saya tumbuk halus ya bunda ini masing-masing 6 siung kemudian ini saya siapkan juga kulit lompia yang diameternya kurang lebih 20 cm dan ini nanti saya pakai secukupnya aja oke bahan-bahan ini semua saya sisikan dulu sudah saya siapkan minyaknya dan minyaknya sudah panas ini pertama saya tumis bawang putihnya kemudian kita masukkan bawang merahnya kita tumis hingga benar-benar harum bawang putih, bawang merahnya setelah bawang putih bawang merahnya sudah harum kita masukkan wortel yang sudah kita potong seperti kore api kecil-kecil kayak gini kita tumis hingga benar-benar layu wortelnya setelah wortelnya sudah layu kita sisikan di pinggir wajan kayak gini kemudian ini saya masukkan 2 butir telur kita orak-arik setelah telurnya matang kayak gini kemudian kita campur lagi wortelnya bersama telurnya kayak gini biar wortelnya itu empuk teksturnya kita kasih aja air kurang lebih 3 sendok makan aja dikira-kira jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti basah akhirnya kulit lompiannya itu mudah ropet jadi sedikit aja ngasihnya kita tumis lagi hingga benar-benar wortelnya empuk wortelnya sudah empuk kemudian kita masukkan gula merija kaldu ayam bubuk dan garam kita aduk lagi hingga gumbunya tercampur merata setelah tercampur merata kita masukkan daun bawang prehnya sebelum tau genya kita masukkan kita koreksi rasanya dulu rasanya itu gurih cenderung manis ya bun ini rasanya kurang asin saya tambahkan setengah sendok teh garam tau genya kita masukkan terakhir ya bun karena tau genya itu cepat matang ini rasanya sudah pas terakhir kita masukkan tau genya kita tumis sebentar aja karena tau genya cepat matang ya kurang lebih 2 menitan aja ya kurang lebih 2 menitan aja karena kalau terlalu matang itu nanti over cook ya bun kurang enak tekstur tau genya dan ini siap kita buat dan ini siap kita buat untuk isian lompia sambil menunggu isian lompiannya dingin ini saya siapkan bahan-bahannya untuk membuat sausnya ini saya siapkan 4 siung bawang merah yang sudah saya haluskan 6 siung bawang putih yang sudah saya haluskan 50 gram gula jawa 80 mili tauco 500 mili air 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh merica bubuk dan setengah sendok teh penjedap rasa kemudian ini ada tepung maizena 2 sendok makan yang sudah saya larutkan dan ini saus tomat 80 mili atau kurang lebih 3 sendok makan oke langsung aja bahan-bahan ini kita sisikan mohon maaf pada waktu memasukkan bawang putih bawang merahnya tidak terekot oleh video jadi ini yang saya tumis bawang putih dan bawang merah kita tumis hingga benar-benar harum bawang putih bawang merahnya ini sudah harum kita masukkan 500 mili air kita masukkan tauco nya gula jawa kita masukkan gula pasir, garam, merica bubuk dan penjedap rasa kita masukkan saus tomatnya kita aduk hingga tercampur merata dan semua bahannya larut setelah sausnya mendidih kayak gini kemudian kita masukkan larutan maizena sebagai pengental kita aduk-aduk lagi kita tunggu hingga mendidih kemudian kita matikan ini udah mendidih udah mengental kayak gini kita matikan nunggu dingin dulu kemudian nanti sebelum kita sajikan dengan lombianya ini sausnya kita saring dulu sausnya kita saring dulu ini ampas bawang putih dan bawang merahnya kita buang ini sausnya sudah kita saring jadi halus kayak gini tentang dan halus rasanya ini sudah pas oke ini kita sisihkan dulu sekarang waktunya membungkus lompia pertama ini saya siapkan kulit lompia yang sudah saya bilah satu-satu kayak gini kemudian ini saya siapkan lem dari tepung terigu yang saya larutan dengan air kita ambil satu lembar kulit lompia ini kita bedakan antara kulit luar dan sama kulit dalamnya untuk kulit luarnya itu kita pilih yang halus permukaannya kayak gini untuk yang kasar itu kita taruh di dalam kemudian kita isi kurang lebih satu sendok makan atau sesuai selera aja ya kita lipat aja kayak gini kemudian ujung-ujungnya kita kasih lem dari tepung terigu nah kayak gini ya bun jadinya kita kasih lem dari tepung terima kasih Oke kita lakukan seperti ini hingga selesai Selesai kita bungkus jadinya 31 ini sebagian kita goreng dan sebagian kita simpan di freezer dengan tempat yang kedap udara Kita taruh di tempat yang kedap udara sisanya kita simpan di freezer Kemudian ini sisanya kita goreng secukupnya aja Ini minyaknya sudah panas kita goreng dengan api sedang aja Kita balik Ini sudah kecoklatan sudah matang langsung aja ini kita angkat Oke berikutnya saya goreng hingga selesai Lompia sayur saus sauconya ini sudah siap kita hidangkan Rasa lumpianya itu gurih kulitnya itu renyah dan bahannya itu ekonomi sekali ya bun Bisa kita konsumsi sendiri atau bisa kita buat ide jualan Ini di Surabaya kapan hari ini lagi viral untuk lumpia sayur kayak gini Dan cara penyajiannya kayak gini bun kalau biasanya yang dijual-jual di Surabaya di pinggir jalan Biasanya gini ya bun pakai prasmanan ambil sendiri Ini dikasih bawang sama cabe Kemudian disiram dengan saus taujonya kayak gini Enak sekali ini bun bisa dicoba Bismillahirrahmanirrahim Hmm kulitnya crunchy Sausnya ini manis segar gurih Kemudian Biasanya pakai daun bawang kayak gini dimakan Sama cabe Hmm Mantap good Oke sekian dulu ya cara pembuatan lumpia sayur saus taujonya dari channel Dapur Engsun Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa dukungannya ya like comment subscribe Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati